Terima kasih Film horor yang mengangkat cerita dari permainan papan Ouija yang mampu membuat seseorang berkomunikasi dengan makhluk halus ini tengah menjadi perbincangan banyak orang. Diprediksi menjadi salah satu film horor yang menyeramkan. Salah satu bintang Ouija, Bianca Santos pun mengaku cukup takut untuk menonton trailernya sendiri. Dalam bermain film horor ini, rupanya Bianca pun sempat mengalami kejadian yang cukup aneh. Meski papan Ouija ini dianggap menyeramkan, namun Bianca sempat bertanya kepada orang-orang. Dan ternyata, banyak dari mereka yang memiliki cerita tersendiri saat bermain papan Ouija. Nah, apakah Anda berani untuk menyaksikan film ini? Segera datang ke bioskop kesayangan Anda dan saksikan seramnya papan Ouija. Nah, good people kalau ngomongin Ouija ini kan emang kebarat-baratan. Tadi kamu tutup mata aja sok-sok-fuf gitu. Tutup mata aja kedengeran suaranya serem tau nggak, Bri? Nah, bedanya kalau ngomongin Ouija nih ya, good people. Kalau misalnya itu kan versi baratnya ya, pakai papan gitu, terus bisa digerak-gerakin namanya. Nah, tapi kalau versi Indonesia ini related sama namanya Jalangkung, ya kan? Pakai boneka gitu, terus tadi bisa nulis. Kamu tahu kan Jalangkung, Bianca, datang tadi jemput pulang tadi. Apa namanya? Jalangkung. Apa slogan-nya? Datang tadi jemput pulang tadi antar. Itu kamu kali waktu nonton bareng itu, yang dijemput terus pulangnya nggak diantarin pulang. Gitu banget sih kamu kan ngomong-ngomong. Jadi malu lah. Bener kan? Berarti kamu Jalangkung. Masuk diam aja.